Anda bisa melihat di belakang saya, ini masa sudah mulai berkumpul. Terpantau sejak pukul 11 pagi tadi, ini masa sudah mulai berkumpul. Namun masa yang sekarang ini sudah hadir hanya dari KSPSI atau Konfederasi Perserikatan Federasi Seluruh Pekerja Seluruh Indonesia. Namun infonya ini pukul 1 siang, masih akan ada masa yang akan terus berdatangan. Dari KSPSI sendiri ini terpantau informasi yang akan didapatkan ini ada sebanyak 2.000 masa dan selebihnya nanti akan ada dari alumni 212 yang juga akan turut hadir meramaikan untuk di aksi masa ini. Ada pun tutupan yang disuarakan oleh para masa ini yakni adalah memaksa pemerintah agar menurunkan harga BBM bersubsidi yang setelah kita ketahui bahwa naik dari 7.650.000 rupiah menjadi 10.000 rupiah. Ada pun saat ditanya Presiden dari KSPSI ini apakah jika pemerintah tidak menuruti tuntutan dari para masa ini apakah akan ada aksi-aksi lanjutan. Dan dia mengatakan bahwa akan terus ada aksi lanjutan dan kita ketahui bahwa Jakarta dikepung demo ini bukan hanya hari ini saja melainkan dari minggu-minggu yang lalu ini pun Jakarta sudah dikepung oleh masa demo yang terus meminta agar pemerintah ini menurunkan harga BBM. Dan bahkan akan ada juga wacana bahwa para buruh ini juga akan melakukan aksi mogok bersama. Dan berikut adalah pernyataan langsung dari Kombes Komarudin, Kapolres Jakarta Pusat dan juga dari Presiden KSPSI. Satu pentingnya pemberitahuan, sehingga pada saat pemberitahuan kami mengetahui siapa koordinator lapangan. Kami akan melakukan koordinasi untuk sama-sama menjaga. Jangan sampai aspirasi yang mereka usung disusupi oleh kelompok-kelompok yang memang mengharapkan atau mendompleng unjur rasa ini berakhir dengan chaos, berakhir dengan adanya gesekan. Tentu akan merugikan masyarakat pada umumnya. Pemerintah tidak menurunkan kenaikan BBM, maka akan ada aksi-aksi susulan yaitu di tiap-tiap kabupaten, kota dan provinsi seluruh Indonesia, KSPSI. Sebagai tambahan informasi pemirsa bahwa di kawasan patung kuda ini sudah mulai dibuka kembali jalanannya karena memang ini bersifat situasional. Nanti akan ditutup kembali jika masa ini sudah mulai dipadati karena memang pukul 1 siang ini akan ada istirahat terlebih dahulu sebelum nanti yang rencananya pihak istana akan melakukan audiensi kepada para masa yang sudah ada di kawasan ini dan yang mengamankan ini ada sebanyak 6.200 anggota gabungan TNI Polri.